Halo guys, kali ini aku mau bikin tutorial natural Korean makeup look Yuk, langsung aja Jadi pertama, aku pake lip balm dari Maybelline Selanjutnya aku pake CC serum dari Wardah Dan barang apa aja yang aku pake bakal aku kasih ke description box ya Jadi jangan males buat baca description boxnya, oke? Selanjutnya aku pake Maybell Makeup Starter Ini gunanya buat memperhalus kulit sebelum di makeup Terus juga buat mencerahkan kulit Dan bisa menyamarkan pori-pori ya Jadi kulitnya lebih ready buat di makeup Oke Selanjutnya aku pake Maybelline BB Cushion Yang shade light Aku basahin sponsnya dulu Atau beauty blendernya dulu Aku tap-tapin ke kulit aku Menurut aku, Cushion ini tuh cocok banget buat makeup Korean look ya Soalnya Soalnya Ini tuh finishingnya dui Kalo yang Wadah rose gold itu Kalo yang Ijo Itu lebih ke Matte finishingnya Sebenernya ini tuh Keputihan banget Kalo buat kulit aku Tapi it's okay Gak apa-apa Karena kulit orang Korean itu kan Putih-putih ya Gua belipin sedikit-sedikit Gua seluruh wajah Biar merata semuanya Selanjutnya Aku pake concealer Yang gelap dulu Dari Wet n Wild Ini shade apa Aku lupa Pokoknya ini yang Medium apa gitu Atau apa ya Pokoknya Yang agak gelap lah Karena Mata pandaku tuh parah banget Kantong mata aku tuh Keliatan banget Hitam Jadi aku mau tutupin ini dulu Pake yang gelap dulu Lalu aku Timpuk Pake yang Putih Dari Ini Concealer dari Maybelline Yang Shade Apa ya Pokoknya nomor 20 lah Gitu Oh ya kalo Under eye kalian Gak hitam Dan Gak begitu keliatan gitu Gak parah kayak aku Kalian bisa langsung Pake Yang Warna Cerain ya Concealernya Tapi kalo yang Gelap Kalian bisa pake Dua Concealer Aku kasih ke bibir juga Ke garis bibir maksudnya Kalo aku kasih ke didat Ke tulang dung Ke dagu Aku udah blebin yang meratain Oh ya Ini tuh Baru pertama kali loh Aku Poise over Kayak gini Gimana? Kalian suka gak? Komen ya di bawah Jangan lupa Oke Selanjutnya Dan simple ya Gak Gak terlalu Banyak Berdimensi lah Aku Gunanya Aku pake BB powder ini Gunanya buat Ngunci Si Concealer aku Concealer aku Ngebag gitu ya Ala-ala Sama Ngeset Atau Nunci BB Cushion aku Soalnya kalo dipegang tuh Becek gitu Becek gitu Di muka Jadi aku kurang suka Tapi kalo Dilihatnya itu Bagus banget Kalo Gak pake bedak Sebenernya Tapi biar Gak lari-lari kemana-mana Kayak doi Aku 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 Dipake bedak Powder Atau kalian bisa juga pake Apa Loose powder ya Oke selanjutnya Aku pake Pencil alis Itu Dari L'oreal Ini udah satu set sama Brushnya Atau sisirnya Sisir alis Terus ada Kayak Powder gitu Terus sama Yang buat Pencil alisnya Aku tuh sebenernya Paling gak bisa pake Kalo Bikin alis ya Dan Karena Karena alis Alis korea itu kan Susah banget Kotak Terus lurus Dan Sedangkan Alis aku tuh Dulunya gak rapi Dan Gede gitu Cuma yang tebal Jadi agak susah Kalo membentuk Gak agak susah sih Emang susah banget Karena ini natural Aku jadi Pakainya Pakainya Cuman Aku Kasih Aku bingkai dulu Terus Bingkai dulu Terus Aku Kasih Agak di tengahnya gitu Warnanya Baru 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 Aku Sisir deh Aku ratain Karena ini Natural ya Gak apa-apa lah ya Kalo gak kotak-kotak banget Hehehe Soalnya Usah banget Terus aku rapiin Bulu-bulu Atau gerisnya Di pinggir Alis aku itu Pake Concealer Maybelline Yang tadi Yang nomor 20 Yang cekah Warnanya lebih terang Maksudnya Selanjutnya Yang sampingnya lagi Aku Rapiin juga Oh ya Alis itu Bukan saudara kembar ya Jadi Mereka tuh Gak bisa 100% Sama Dengan Satu sama lainnya Karena mereka tuh gak kembar Mereka tuh Cuman kakak adik Terus Oh ya Terus ini aku Sapu Atau aku Bersihin Bakingan ala-ala tadi Pake brush Selanjutnya Aku pake shadow palette Classic dari Warnah Yang warna Gagak-gagak pink gitu Aku pake di kelopak Paling bawah Paling deket sama Mata ya Jadi tuh Gak pake semuanya Gak pake full Gak pake full Gak pake full di kelopak Selanjutnya Aku pake yang warna Coklat paling tua gitu Semuanya ini Simmer ya Dipucuk pinggir aja Pinggir kelopak mata Paling luar lah pokoknya Satunya juga Ini tuh pigmented banget guys Jadi Aku suka banget Satunya aku Blend Aku ratain Tapi tetep ya Gak semua Gak semua Gak di semua kelopak mata Cuman di Biraja Terus aku pake Eyeliner dari Catrice Ini yang Kayak kuas gitu Oh ya By the way Aku belum menemukan Eyeliner Speedol yang bagus Terus Please kalo kalian tau Kalian Komen di bawah Ya Jangan lupa Aku pakenya Dia di ujung tengah Terus ke ujung bawah Aku lurusin gitu Jadi gak kuling Terus aku Jepit pul mata aku Selanjutnya Aku pake Maskara Magnum Berbi Abeline Ini kecintaan aku Banget Pokoknya Ini tuh Ska Ini tuh bisa mempertebal Dan juga Mantikan guys Kayasanya Aku pake Eliner putih Ya Pensil Dari Wardah Ini tuh Bikin Egyosal gitu Kan kalo Korea suka Pake Egyosal Egyosal gitu ya Ini wajib banget Kalo Makeup Korea harus pake Selanjutnya Selanjutnya aku pake Blush on Dari Maybelline Maybelline Aku pakein Di tulang pipi Di bawah mata Tulang pipi Paling dekat mata Itu Jadi ini tuh ceritanya Blush on agak gemes gemes Gimana gitu Aku Aku kasih satunya juga Aku udah brapin Karena ini warnanya Gak begitu Gimana ya Gak langsung strong gitu Jadi ini cocok banget buat make up natural Aku pake di hidung juga Misalnya aku pake Highlighter dari wardah yang Yang seri klasik Tadi Di Tulang hidung Dijidat Di Di Apa Garis bibir Di dagu Di pipi juga Ini tuh Highlighternya Bagus loh Oh ya Aku Lebih Lagi suka Pake Highlighter dulu Ketimbang Pake Contournya dulu nih Oh ya Ini Contour Dari Eyeshadow Palette Wardah Yang seri G Ini Aku pake Yang warna Yang Medium Brown gitu Terus Terus Kasih di tulang bung Terus Kasih Ke Apa nih Bawa tulang bung Biar agak tirus Tirus Sebenarnya gitu ya Tapi kalo Make up fornya sendiri sih Gak terlalu Main Sama Apa Bronzer Panturin itu Enggak sih Ini aku cantur Yang warna dua Sama warna Medium Tadi Buat didagu Kan Kalo Orang korea tuh Dagunya lancik-lancik ya Kayak feline gitu Jadi Aku Pake Ini Biar Ya Kayak Orang korea Korea gitu Selanjutnya Nah ini Bieber Ini Aku pake Peripera Ink Velvet Gatau ini warna apa Pokoknya ini tuh Kayak merah Tapi Agak ada pink-pinknya gitu ya Mungkin magenta ya Ini aku ratain Terus Kan lipstick orang-orang tuh Biasanya Ombre ya Ombre Nah kalo Ombre itu Disini aku Cuman Pake Bekas Apa Concealer gitu Concealer tadi itu Sama yang BB Cushionnya Tadi aku Tapuin ke Garis-garis bibir Mulul aku Supaya keliatan Ombre Oke Selesai Gitu aja Gengs Gimana Mudah kan Jadi kalo Kita orang Indonesia Kita juga bisa kok Danden ke Korea Oke Segitu aja Dari aku Terima kasih Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax